Hai kawan Elora, balik lagi sama gue Dika Hari ini gue akan mereview sebuah lensa fix murah Ini bisa jadi alternatif buat kalian Kalau misalnya kalian mau beli lensa fix pertama Atau mau cari lensa dengan aperture besar Tanpa menyakiti kondisi dompet kalian Ini adalah lensa Yongnuo 50mm F1.8 Dan ini yang di box nih Kebetulan dia ini baru ya Jadi kita gak bakal mereview karena gak boleh dibuka juga Dan untungnya ada lensa secondnya nih disini Di Elora Camera tersedia stoknya Dua-duanya yang second ataupun yang baru Jadi kalau kalian penasaran langsung aja ke IG buat DM Ini IGnya Elora Camera Bisa juga langsung chat WA Tinggal kalian klik aja link di bio Kita singkirin dulu ya yang ini nih Oke Yang pertama buat ngomongin ini Oh iya Lensa ini tuh murah banget Harganya di bawah 1 1 jutaan ke bawah Nanti gue kasih tau harganya pas di akhir video ya Sebenernya ini tuh lensanya yang Mark I ya Dan kalau kalian lihat nih Ini mirip banget sama Canon 50mm yang dulu Yang sebelum STM Sebenernya udah ada keluaran yang Mark II nya Itu versi terbarunya Update-an dari yang Mark I ini Cuman yang gue bahas hari ini adalah yang Mark I ini Oke guys kita lihat dulu ya dari bodinya Ini lensanya kecil Mirip banget kalau kalian bandingin sama Canon 50mm yang dulu Dan terbuat dari plastik Ini kalau kalian bisa denger Nah terus ini ada Dapat cap belakang Cap depan Kalau dibuka Dia pakai filter yang 52mm Dan Nah ini F nya 18 Dan disini ada switch buat ganti mode Dari autofocus ke manual focus Terus ada juga ini focus ring nya Buat ngatur fokus Kalau misalnya kalian switch mode ke manual focus Kita balikin ke auto Tapi ya dengan bahan kayak gini Dengan harganya ya wajar lah Karena di bawah 1 jutaan Karena bahannya memang terkesan murah Cuman nanti kita lihat aja hasilnya Apakah Seperti Bahannya ini Buat spek lensa ini tuh dia punya 7 blade aperture Jadi nanti bokeh nya agak bulat-bulat gitu hasilnya Dan bukan maksimal aperture nya itu sampai di 1,8 Sampai 1,8 Ini udah autofocus Lumayan oke sih autofocus nya Kalau buat foto Cuman mungkin di beberapa saat Bakal ada hunting focus gitu Nah coba kita pasang dulu Di body canon 80D Kita switch ke auto Autofocus ya Udah autofocus Ini adalah setelah dipasang di body canon 80D Ini coba kalau kalian Ini autofocus nya agak Gak terlalu cepat lah ya Gak secepat lensa canon STM Tapi dia oke lah Dan dia agak berisik aja minusnya Autofocus nya tuh berisik Coba kita tes Tes foto aja dulu Kita mode Gampang aja lah ya Mode auto Terus Yuh Salah Mode auto Terus Kita pake Live view Hmm Hasilnya lumayan lah Lumayan oke lah Dia kadang-kadang agak suka susah fokus ini Coba kita foto Wah ini F nya sampai 1,8 Gede banget ISO nya kurangin F nya kita ke 1,8 Coba kita tes Apa yang bisa di tes Hmm box nya aja Box nya aja Coba box nya kita foto Bokeh nya Apa bagus gak Coba nih ya Autofocus nya lumayan Coba kita lihat Lumayan tuh Bokeh nya agak-agak bulat-bulat gitu Kalau kalian lihat di fotonya Jadi sekarang gue akan coba tes video lensa ini Kita lihat apakah autofocus nya bagus Untuk ngetik atau ngetik video Bentar kita coba yang mana dulu ya Oh iya dari sini aja nih Ini gue rekam dulu Oke Nah ini gue coba Fokus ke speaker Hmm agak-agak hunting dikit ini Autofocus nya agak-agak bunyi Dan ke box nya Ke box yang lumayan nya Tapi overall lumayan lah Ini cepat lah Nanti kalian bisa lihat hasil video ini ya Gue langsung play live Sesuai dengan Ya 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 hunting-hunting dikit Kalau buat benda kecil Tapi lumayan cepat lah ini Ini bagus Masih oke lah Bagus ini Buat video autofocus nya Tuh Dan gambar yang dihasilkan juga Tajem Mirip-mirip Canon Gue gak tau sih perbandingannya apa Mungkin nanti di next video Kalau kalian mau Comment di bawah Bisa gue bandingin lensa ini Dengan lensa Canon Yang Mark 1 atau Mark 2 gitu Oke udah itu aja Dan ini adalah hasil-hasil foto dan video Yang udah pernah gue teks Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini adalah pertanyaan yang penting Jadi buat siapa nih lensa 50mm f1.8 ini Kalau menurut gue ya Ini buat kalian yang misalnya Pengen nyobain lensa fix Buat pertama kali Ini bisa jadi alternatif kalian Kalau misal beli lensa ST masih kemahalan Atau beli lensa Canon-Canon gitu Yang Ring merah kemahalan Coba beli ini aja Ini juga lumayan kok Kalau misalnya budget kalian Pas-pasan Mau buat foto produk Atau Foto-foto portrait Sekedar lah Model yang bisa diarahin Kalian bisa Cek ini Di Elora Camera Itu tersedia pokoknya Dan jangan lupa ya Kita juga ada di marketplace Nanti ada Tulisannya tuh di bawah Dan mungkin ya udah itu aja Buat review singkat hari ini Kita gak bisa ngomong banyak sih ya Kalau misalnya tentang lensa gini Soalnya lebih baik Kalau kita kasih hasil foto videonya Biar kalian lebih tahu Wah ini ternyata lensanya lebih bagus Buat apa Buat apa Oke guys terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax